Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55 Kali ini saya akan membahas yaitu Murai batu Mainnya nakal di gantangan Dengan sedikit tambahan EF Jadi burung ini jadi negen Burung murai batu saat nakal di lapangan ini Banyak faktor yang mempengaruhi Dari semua ini terjadi Bisa jadi burung memang birahi tinggi Atau burung agak emosi Jadi dia mainnya nakal Dalam arti dia bisa lompat-lompat Asas sangkringan Bahkan merekam Bahkan dia kadang nempel jeruji Atau istilahnya birahi Ada pula dia mau narung Kayak noarung pokoknya ngejar-ngejar musuh Ini emosi Di sini saya membahas yaitu burung ini Sebenarnya burungnya birahi ya teman-teman Bukan terlalu emosi bukan Jadi burung awalnya ini memang burung ini Agak birahi Dan faktornya tinggi Jika burung ini kita Saya setting Begitu banyak jangkrik Dia semakin birahi Jadi settingan cukup Tiga-tiga Untuk jangkriknya saja Harian seperti itu Tapi kadang saya juga memberi keroto Seminggu sekali Kadang dua kali tidak tentu Melihat kondisi burungnya Karena burung ini kan masih muda Jadi kesetabilan antara emosi mental dan birahi Ini belum bisa sepenuhnya stabil Kadang naik turun di lomba Kadang bisa masuk Kadang tidak seperti itu Jadi burung ini ketika saya Nyeteng itu ya seperti harian Settingan tetap mandi sebelum berangkat Saya memberikan settingan mandi dulu Saya nyenangkan dua jam Kemudian saya beri jangkrik Beri jangkrik sekitar tiga ekor Sudah saya kerodong berangkat Nah di lomba ini sistem saya ini Menggunakan kerodong full dulu Setelah sampai di lapangan Saya kerodong total Kemudian berapa menit 15 menit Saya buka kembali Kemudian saya Buka ini hanya separuh saja Dia berbunyi Sambil berbunyi sekitar Ya 10 menit ya Tapi tidak saya Hadapkan ke murai lain ya Saya agak jauh dikit Saya buka Biarkan dia berkicau sekitar 10 menit Baru saya tutup Saya cantolkan aja Di dekat gantangan Yang agak jauh dari gantangan Tapi cuma saya cantolkan Kerodong Cuma resleting Saya buka gitu aja Saya biarkan seperti ini Awalnya Burung ini dengan settingan ini Dia mau jalan Kadang cuma saya tambahin Ulat kandang dikit Itu sudah mau jalan Saat lomba Atau keroto dikit aja Sudah mau jalan Tetapi karena burung ini Belum adanya kestabilan Dan saya lombakan lagi Beberapa minggu Sekitar 3 minggu Walau salah Masalahnya burung masih muda 3 minggu Saya coba lagi Nah burung ini juga Apa ya Kurang Negan Dia banyak polanya Dan dia Kadang Lompat Loncat Kadang sambil berkicau Juga kadang Nempel jeruji Dengan settingan seperti ini Saya terapkan pada awal Yang saya setting tadi Ini tidak bisa Jadi Yang ini yang dinamakan Burung belum stabil ya Teman-teman Terus saya coba lagi Untuk sesi pertama Kok gitu Baru saya Sesi kedua Saya menggunakan Tambahan Ulat hongkong Sekitar 5 Burung ini Jadi malah Negan teman-teman Aneh Memang Kan birahi Seharusnya birahi Diturunkan Tapi praktek Di lapangan Kenyataannya Ini saya Colok dengan UH 5 ekor Ini burung Malah negen Tetapi disini Burung ini Tidak birahi ya Jadi Tidak birahi Kayak Mungkin Nyoloknya terlalu banyak Jadi Masih ada Durasi Ngetemnya Tapi dia Negan Durasi Ngetem masih Negan Jadi Inilah Yang saya Maksud Tadi Maksud saya Burung Jadi Negan Tetapi Ini kita Untuk terapkan Kemudian Saya tidak Bisa Dengan Terapan Ini Setidak Cocok Lagi Yang Dengan Negan Tadi Memang Faktor Ini Dari Dia Birahi Saya Naikkan Emosi Di Lapangan Dengan UH Burung Ini Jadi Negan Tetapi Alhasil Burung Berkicau Kadang Diam Kadang Berkicau Kadang Diam Tidak ada Full Durasi Untuk Kicauannya Jadi Saya Terapkan Lagi Untuk Pola Rawatan Coba Saya Sekitar Waktu itu Lima Hari Lima Hari Tanpa Ada Penjemuran Sama Sekali Jadi Cuma Saya Harian Cuma Lima Hari Itu Jemur Cuma Satu Dua Kali Saya Jemur Coba Itu Lainnya Umbaran Umbaran Sekitar Dua Harinan Dua Hari Sampai Tiga Hari Saya Umbar Setelah Itu Burung Ini Coba Saya Total Lima Hari Sebelum Lomba Lomba Ini Jan Full Krodong Tetapi Pagi Angin Anginkan Di dalam Rumah Sekitar Satu Jam Satu Jam Setengah Setelah Itu Saya Full Krodong Lagi Krodong Harian Tetap Jangkrik Tiga Tiga Saya Beri Terus Baru Besoknya Ya Ketemu Lagi Seperti Itu Sampai Hari H Hari H Saya Mencoba Tetap Sesuai Settingan Kemarin Saya Terapkan Lagi Hongkong Saya Kurangi Jadi Tiga Teman Teman Jadi Jangkrik Tetap Tiga Baru Di Lapangan Saya Colok UH Tiga Lah Burung Ini Baru Mulai Dia Mau Jalan Tetapi Dia Sesekali Ini Agak Turun Kebawah Berarti Burung Ini Agak Birai Teman Teman Dia Di Akhir Baru Turun Kebawah Penarapan Ini Yang Perlu Kita Kaji Gimana Jadinya Burung Memang Harus Naiken Tetapi Birahinya Masih Ada Penurunan Birahi Ini Sebenarnya Sudah Saya Bahas Kemarin Di Video Saya Sebelumnya Ya Penarapan Seperti Itu Setelah Saya Turunkan Birahi Akhirnya Burung Mau Tampil Di Lomba Tetapi Yaitu Tadi Ini Sifatnya Burung Kalau Birahi Tinggi Dia Pasti Nyeblok Kebawah Jadi Dengan Settingan Yang Tambahan EF Sedikit Tadi Itu Hanya Menggunakan Ulat Hongkong Teman Teman Karena Dia Birahi Baru Kita Naikkan Emosi Tetapi Juga Dilihat Dulu Burungnya Ini Diterapkan Ke Teman Teman Juga Belum Tentu Cocok Silahkan Dicoba Dikaji Teman Teman Jadi Saat Di Lapangan Saya Hanya Memberi Gambaran Aja Jadi Teman Teman Tinggal Menyesuaikan Jumlah Ulat Hongkong Bisa Sedikit Bisa Banyak Tergantung Murainya Yang Kemarin Seperti Di burung Saya Kemarin Itu Ulat Hongkong Di atas 10 Kenapa Kok Malah Tampilannya Bagus Jadi Itu Tadi Teman Teman Dari Saya Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Terima Kasih Telah Menonton Berbagi Ilmu Itu Indah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh